Halo Assalamualaikum, ketemu lagi di channel aku Daydala Maaf suaranya masih tetap bindeng Karena lagi flu, lagi batuk gitu ya teman-teman Mudah-mudahan teman-teman disana sehat semuanya ya Di Bandung sini lagi musim karena lagi dingin banget udaranya Nah pertanyaan berikutnya adalah Aku bacain lagi Efek samping dari pemasangan ring atau stand di ginjal itu apa sih teh gitu Disclaimer lagi ya teman-teman Aku bukan bidan Aku bukan dokter, aku bukan praktisi kesehatan gitu ya Aku cuman sharing aja berdasarkan apa yang aku alami gitu Pengalaman aku sendiri gitu ya Nah jadi maaf kalau ada salah-salah dari istilah atau apa Karena mama aku juga gak ngerti sebenarnya Selain yang dokternya pernah jelasin ke aku gitu Keluhan yang aku rasain pada saat pemasangan ring di ginjal aku Dari mulai operasinya teman-teman Operasinya itu nyaman banget Tidak ada sayatan, bukan bedah terbuka Aku juga bios total Nyaman banget gak kerasa apa-apa Pada saat bangun atau siuman juga gak kerasa apa-apa Tapi kalau di aku pribadi mungkin agak pusing atau mual gitu ya Sampai muntah karena efek anestesinya gitu Tapi dokternya kasih obat, kasih obat mual, obat lambung segala macem Itu teratasi Alhamdulillah Setelah pemasangan ring di ginjal Aku bisa beraktifitas seperti biasa aja H plus 1 itu aku kan udah pulang ya ke rumah ya Jadi di rumah sakitnya itu cuman satu hari Di rumah itu besoknya teman-teman, saudara, keluarga pada nengok gitu ya Biasalah udah selesai operasi pada nengok Karena gak bisa nengok rumah sakit kan Terus mereka semua tuh kayak kaget Kok langsung bisa jalan Kok langsung bisa beraktifitas lagi Iya betul teman-teman Karena gak ada sayatan, gak ada bedah terbuka, gak ada luka Jadi kita tuh bisa langsung beraktifitas lagi Cuman memang dibatasinya adalah gak boleh terlalu Olahraga yang terlalu berat gitu Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Kita tuh aku, kalau di aku pribadi Jadi gak bisa nahan buang air kecil gitu Jadi di solusinya adalah tiap satu jam sekali aku tuh pipis gitu ke kamar mandi Walaupun belum pengen pipis Tapi pipisin aja Karena pada saat kita udah pengen pipis gitu Dari pengen pipis ke gak tahan pipis Itu cuman hitungannya detik teman-teman Jadi bahkan untuk persiapan ke toilet aja tuh udah gak kuat gitu teman-teman Jadi kita harus antisipasi dengan Kalau aku satu jam sekali tuh pipis aja gitu Supaya gak harus nunggu sampai pengen pipis Selebihnya teman-teman Gak ada keluhan sama sekali Mungkin ada yang tanya Kayak musuk-musuk gak sih teh Atau kayak ada ganjelan gak di ginjalnya Atau kayak ada apa gitu Berasa ada benda asing gitu ya di ginjal Enggak sama sekali teman-teman Jadi gak berasa apa-apa Kita juga bahkan gak nyadar bahwa Ada benda asing ring di ginjal kita gitu Cuman ya kita harus hati-hati aja Jangan terlalu kayak Kayak apa namanya Olahraga berat atau Yang high impact gitu Jangan dulu karena kan Ada bagaimanapun juga Tetap ada alat yang Dipasang di ginjal kita gitu Jadi untuk yang disarankan Untuk pasang ring di ginjal Aku bisa bilang sama kalian bahwa Kalau memang untuk kebaikan kita Ayo langsung aja Jangan ragu-ragu Karena gak ada keluhan apapun Bahkan prosesnya juga nyaman Cepat Setelahnya pun Langsung bisa beraktifitas lagi Seperti biasa Bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya Jadi jangan ragu-ragu ya teman-teman Mudah-mudahan Yang punya ginjal bengkak Pujo kayak aku Cepat sembuh Kalau memang tidak bisa disembuhkan Minimal tidak mengurangi Kualitas hidup kita Ini adalah anugerah dari Allah Penyakitnya Jadi mari tetap semangat Semua ada solusinya Insya Allah Makasih Waalaikumser